Penantian juara Liga Indonesia selama 17 tahun lamanya dirayakan tim berjuluk Macan Kemayoran Persija Jakarta bersama dengan Jakmania dengan melakukan pawai kemenangan di jalan protokol ibu kota. Ribuan Jakmania turun ke jalan mengikuti pawai kemenangan Persija pada Sabtu pagi. Bus kap terbuka yang membawa skuad Persija berangkat dari pintu 1 Gelora Bung Karno diiringi Jakmania yang tidak henti-hentinya menyanyikan yel-yel kemenangan. Hampir tidak ada kendaraan lain yang melewati kawasan konvoy yang melintas selain iring-iringan konvoy Persija dan juga Jakmania. Ratusan polisi dan petugas dinas perhubungan mengamankan jalannya konvoy dan menutup sementara kawasan yang dilintasi pawai secara situasional sampai dengan pukul 11 siang. Kemenangan ini menjadi spesial bagi tim Macan Kemayoran karena Persija juga menjadi juara Piala Presiden 2018 dan juga menjuarai turnamen pramusim di Malaysia. Sebelumnya tim Macan Kemayoran bersama dengan Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta telah merancang rute pawai juara Persija. Dimulai dari patung panahan Stadion Gelora Bung Karno dan berakhir di Balai Kota Jakarta. Dari patung panahan rombongan para pemain dan ofisial tim Persija Jakarta melewati Jalan Jenderal Sudirman, kemudian Bundaran Hotel Indonesia dan ke arah Monumen Nasional melalui Jalan MH Tamrin. Arak-arakan kemudian berbelok di patung kuda untuk menuju ke Balai Kota yang menjadi tempat acara puncak pawai juara Persija Jakarta. Pawai juara Persija tidak hanya melibatkan tim senior Macan Kemayoran tetapi juga ada tim Persija U19 dan U16. Bergabung bersama kami ada korespondensi CNN Indonesia Mahardika Utama di kawasan Bundaran HI Jakarta. Dika kemenangan kali ini begitu spesial jelas untuk Persija yang sudah lama menantikan gelar juara tapi sespesial apa pawai hari ini Dika? Ya selamat siang Puspa. Kalau bisa dikatakan spesial betul sekali ini adalah hari spesial untuk Persija Jakarta dan juga Jackmania. Karena hari ini mereka merayakan juaranya Macan Kemayoran setelah 17 tahun menanti. Karena Persija terakhir juara Liga Indonesia adalah tahun 2001 saat dilatih oleh Sofian Hadi. Dan saat ini situasi di tempat saya melaporkan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia masih sangat ramai. Padahal iring-iringan ini sudah mulai berjalan sejak pukul 9 atau bahkan pukul 8.30 pagi tadi. Dan menurut informasi yang kami terima bus yang membawa para pemain sudah akan segera tiba di Balai Kota. Untuk diterima kemudian oleh Gbernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dan saat ini ribuan kendaraan roda 2 dan juga roda 4 dan juga para Jackmania yang berjalan kaki masih tumpai ruah di kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Dan di Bundaran Hotel Indonesia ini masih sangat-sangat banyak masa di sini. Hampir semuanya mengenakan atribut berwarna oranye. Seragam kebanggaan dari Persija Jakarta. Dan mereka tak henti-hentinya juga menyanyikan yel-yel kemenangan. Karena ini merupakan momen yang spesial, momen yang emosional. Penantiannya sangat panjang, 17 tahun. Dan juga diraih dengan upaya yang tidak mudah. Bahkan Persija harus menentukan titel juara. Sampai pertandingan terakhir yaitu pada saat pertandingan melawan Mitra Kukar. Pekan lalu yang dimenangkan oleh Persija Jakarta dengan skor 2-1 lewat 2 gol yang dicetak oleh Mariko Simic. Saya belum bisa memastikan berapa jumlah pasti masa yang ada di kawasan ini. Mulai dari Senayan sampai ke Tamrin sampai ke Balai Kota. Karena informasi yang saya dapatkan di Balai Kota juga banyak sekali masa Jackmania yang sudah menunggu. Tetapi kalau menurut informasi yang saya himpun dari koordinator aksi dari Jackmania. Ada sedikitnya 50 ribu masa Jackmania yang ikut tumpah ruah mengikuti pawai kemenangan pada hari ini Puspa. Oke Dika ada sekitar 50 ribu begitu dugaannya. Ini artinya praktis jalanan MH Tamrin tertutup dengan Jackmania di sana. Ada arus alternatif kah yang memang diberikan atau di apa namanya? Di informasikan dari pihak kepolisian agar masyarakat bisa melewati daerah tersebut? Iya betul sekali Puspa. Tadi pagi saya mau wawancari di lantas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusuf. Yang menyatakan bahwa akan dilakukan rekayasa arus lalu lintas secara situasional di titik-titik yang dilewati oleh rute masa pawai kemenangan Persija Jakarta ini. Nah kalau di kawasan Bundaran Hotel Indonesia jika juga ada pemirsa yang saat ini tengah melintas di kawasan ini maka akan dialihkan. Lalu lintasnya dari arah Tamrin dialihkan menuju ke kawasan Imam Bonjol. Sementara yang dari arah Bundaran Hotel Indonesia menuju ke Sudirman dialihkan ke kiri jalan yaitu menuju ke kawasan Blora. Begitupun sejumlah rekayasa arus solimilitas dilakukan di kawasan Senayan dan juga di kawasan Semagi hingga Gatok Subroto yang menuju ke arah Gerebang Pemuda. Karena sejak pagi tadi menulai pukul 9 jalan Gerebang Pemuda sudah ditutup. Penutupan ini masih akan terus berlaku jika masa masih terus menyemut seperti visual yang bisa Anda saksikan saat ini. Di mana kendaraan-kendaraan ini masih sangat banyak ribuan Jack Mania menggunakan sepeda motor tetapi saya banyak dari mereka yang tidak menggunakan helm. Dan ada juga yang naik ke atap-atap kendaraan meskipun tadi imbauan dari pihak kepolisian adalah jangan naik ke atap kendaraan. Dan tadi direktur utama dari Perseja Jakarta juga gede Widyade mengimbau bahwa Jack Mania jangan sampai masuk ke kolam bundaran Hotel Indonesia. Dan saat ini sudah bersama dengan salah satu Jack Mania yang tampak juga dalam euforia kemenangan hari ini. Bagaimana Pak? Namanya siapa Pak? Pak Adi. Pak Adi datang dari mana? Dari Ponok Labu saya. Ponok Labu jauh-jauh ke sini dari jam berapa? Tadi pakai apa Pak? Pakai motor sama kawan. Mas! Mas! Eh! Nah ini sama kawan saya. Gimana nih? Apa yang ingin dilakukan di bawah ini Pak? Cuman ini aja ikut apa? Livolia Persija lah atas keberhasilan menjuari Liga 1 2018. Oke jadi bersyukur atas kemenangan Bapak yang ikut ke Balai Kota ketemu sama Pak Geber. Ini sekarang kami mau berangkat Pak. Mau berangkat ke sana karena macet jadi istirahat dulu sebentar. Atas inisiatif sendiri datang ke sini atau ada koordinator dari Jack Mania begitu? Saya sendiri sama kawan. Dari kantor kami. Tadi dari kantor dulu baru kemari. Oke. Selamat atas kemenangannya Persija Day. Selamat untuk juara setelah 17 tahun menanti. Itu dia salah satu suara dari Jack Mania yang menyatakan rasa syukur ya atas juara yang dihasilkan oleh squad yang diasuh oleh Stefano Gugura pada tahun ini. Ini kemenangan dari Persija Jakarta tahun ini juga memang spesial karena bukan hanya menjuarai Liga Indonesia saja pada musim 2018. Tapi mereka juga berhasil mengawinkan gelar dengan juara Piala Presiden tahun 2018 dan juga menjuarai turnamen pada saat pramusim di Malaysia. Dan tak hanya itu setelah menjadi juara Liga Indonesia tahun 2018 mereka pun berpeluang untuk maju lebih jauh lagi langkahnya di Liga Champion Asia yang akan digelar dalam waktu dekat. Puspa. Dika Persija Day ini menarik. Tapi agenda sebelumnya arah-arakan dimulai jam 9 kemudian sampai ke Balai Kota jam 11 siang begitu ya. Tapi sampai saat ini sepertinya masa masih memenuhi jalanan MH Tamrin. Perizinan ini sampai pukul berapa Dika? Ya kalau kita mengacu pada perizinan dan juga rencana dari aksi pawai kemenangan Persija Jakarta ini memang akan digelar mulai pukul 9 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetapi kalau kita lihat memang suasana di sini masih sangat ramai masa masih menyemut di sini dan lalu lintas pun hampir bisa dikatakan lumpuh terutama dari arah Sudirman yang akan menuju ke kawasan Tamrin. Dan polisi masih akan terus melakukan pengaturan arus lalu lintas dan juga melakukan rekayasa arus lalu lintas sampai masa berkumpul di depan titik utama perkumpulan pada pawai ini yaitu di kawasan Balai Kota. Dan di Balai Kota sendiri juga sudah disiapkan dua panggung yang disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk Pak Sajik Mania menyaksikan apa saja proses yang nantinya akan dilakukan di Balai Kota. Apa saja yang dilakukan oleh Merkosimik dan kawan-kawan oleh Bambang Pamungkas dan kawan-kawan ketika mereka bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Baik, Mardika Utama terima kasih banyak semoga pawai ini berjalan dengan aman sampai dengan selesai nanti ya. Mardika Utama, Korespondensian NN Indonesia melaporkan dari Bundaran HI Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.